Ini terjadi di hotel tempat pemain PSG nginap Dipasang mercur, ini apa-apaan nih? Oke guys, ulang cibo-cibo Nah teman-teman, kali ini kita bakal membahas pertandingan Barcelona menghadapi PSG Perang Saewar terjadi antara kedua sporter, baik itu Barcelona ataupun PSG Nah, karena belum mulai pertandingan, otomatis tidak ada perang taktik Tapi, perang Saewar terjadi antara sporter Barcelona dan sporter PSG Nah, yang paling menohok, yang menjadi perbincangan oleh media-media luar teman-teman Ada dua Pertama, penghinaan yang dilakukan oleh berbagai oknum kepada Presiden PSG, Kelayvi teman-teman Ketika sampai di Barcelona Dia mengatakan, oknum tertentu guys, yang mengatakan kepada Kelayvi Presiden PSG Ya, hinaan lah, pengecekan lah Nanti kita lihat guys ya di video guys ya Terkait tentang rencananya, rumor-rumarnya Messi bakal diangkut ke PSG Dan selanjutnya, mercun yang dilakukan oleh oknum-oknum sporter Barcelona Diidupkan oleh oknum tertentu di depan tempat penghinapan dari pemain PSG Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke grafis dan video yang sudah kita siapkan Nah, saiwar pertama yang dilakukan oleh sporter PSG guys, sudah terlihat dari beberapa hari yang lalu Kita lihat guys, video pertama guys Aku juga penasaran Nah, disini guys Ini sporter PSG guys ya Berkumpul tanpa takut Corona Luar biasa guys Nah, disini sporter PSG bawa spanduk yang bertuliskan Apa, apa tuh guys ya Puca ya Puca Barca Nanti guys ya, belum kelihatan Tapi ini mereka luar biasa guys ya Tidak dibubarkan kerumunan seperti ini Luar biasa Kita lihat guys apa tulisannya Puca Nah, ini guys tulisannya dari spanduk yang mereka bawa Futa Barca Nah, ini artinya nggak bagus guys ya Nah, ini mungkin artinya kurang lebih urup F tuh Terus itu ada U Terus itu ada C Terus itu ada K Nah, itu tulisannya apa? Aku nggak mau bilang Sia-sia aja nanti mulutku guys ya Kemudian kita lihat guys Dari sporter PSG lanjutnya Ini Corona kok nggak mereka pikir kan ya Tapi salut sih Aku respect guys ya Hal-hal seperti ini yang dilakukan oleh sporter Tapi dengan kondisi sekarang Corona di mana-mana Ini nggak layak sih menurut aku Kita lanjut guys Uh, gila Ini Sarabia guys ya Pemain PSG diberi semangat Gila bah Nggak ada pake masker pun beberapa orang tuh Dibuka masker, gila Gila sih sporter PSG ini Oke Masih ada guys ya Berbagai rekaman video Kok pertanyaan nggak dibubarkan ya Gila, gila Kimpembe guys Ini Bingung aku guys ya Kebijakan yang di Perancis sana Gimana ya Tentang Corona Kok tidak dibubarkan Kita lanjut Ini video lanjutan lagi Gila sih sporter Nah, ini lokasi mereka ini Di Camp PSG guys ya Camp The Lungs Kurang lebih seperti itulah Konekasi bahasa Oh, gila Memang fanatisme Tapi Corona gini kok Santai-santai aja Mereka ya Ini cluster nih Jadi cluster nih guys Kita lanjut guys Video-video masih ya Banyak sih Terkait tentang Pertandingan ini ya Di luar lapangan Ini Leonardo Direktur olahraga PSG Oke, apa itu Kita lanjut guys Nah, ini Kurjawa 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 Diteriaki Kalau bisa Kurjawa kantongnya Mati dengan pergerakan Dembele Oke, oke, oke Boleh lah Boleh, boleh Kita lanjut guys Video selanjutnya Ini Mbappi ya Mbappi Mana Mbappi ya Oh, sana Sudah masuk ke dalam Mbappi Cepat ya Pergerakan Kita saksikan Lanjutannya guys Ini Ini Mbappi ya Ini ketika sampai Di Barcelona ya Di hotel guys Luar biasa Ini antara Yang teriaki itu Berharap Mbappi Di Barcelona Atau Memang Sewer juga Dilakukan oleh Sporter Oknum tertentu Aku bilang guys Ini latihan ya Ini kayak Mbappi ini Dari motivasinya Tinggi banget ya Santai ya Nggak tegang ya Kita saksikan lagi guys Nah ini pelatih Official team PSG Terlihat ya Sedang memberikan latihan Tentang Fleksibilitas Keseimbangan ya Ketika menghadapi Barcelona Yang tentu Permainan bola-bola Pendeknya guys ya Cepat Jadi harus Pergerakan pemain juga Secara Reading the game Harus Bagus Kita saksikan Kembali guys Ini Ngeri-ngeri ya Besar-besar Orangnya otot Cool-cool Menyeramkan ya Menyeramkan dalam Tanda kutip guys ya Kalau kita melihat Pemain PSG Menyeramkan ini Jadi takut kita ngelawan Nah ini salah satu Hal yang cukup Menarik guys Sebelum kita Putar guys ya Ini terjadi Di hotel Tempat Pemain PSG Nginap Dipasang mercun Ini apa-apaan nih Sewer yang luar biasa guys Mungkin lagi Apa ya Perayaan apa ya Mungkin Di dekat Hotel Pemain PSG juga Aku positif thinking aja Mungkin lagi ada perayaan Nah ini dia guys Luar biasa Ngapain pasang mercun Di tempat Pemain PSG tidur Ini ngapain lah Coba Aduh Nggak ada Nggak ada Nggak pedah Istilahnya kayak gitu guys Tapi sah-sah aja Sewar-sewar yang dilakukan oleh Oknum-oknum tertentu guys Kemudian kita lihat Pemain-pemain Barcelona Ketika akan Menghadapi PSG Kita lihat guys Ini Messi guys ya Ketika akan latihan ya Kemudian kita lihat guys Dari sisi yang lain Ini Ini Lord Disamakan dengan Ronaldo Ini sebenarnya Mengganggu guys ya Ketika Pemain-pemain Seperti Braithwaite Yang akan Pergi latihan Ataupun siapalah itu Whatever guys ya Ya Terganggu Seperti hal-hal Seperti ini Ada beberapa Waktu yang lalu guys Ketika Messi Akan latihan Itu dijaga Oleh polisi Sampai ke tempat latihan Karena Kejadian-kejadian Seperti ini Ini setidaknya Mengganggu mungkin ya Fokus Konsentrasi Nah ini Kita saksikan guys Lihat itu Tengah jalan Di stop Mengganggu gak sih tuh Kalau Menurut teman-teman semua Nah kemudian ada salah satu hal yang Luar biasa juga guys Kita saksikan Ini Cukup mengelitik guys Siapa yang dilakukan oleh Oknum-oknum tertentu Kita lihat guys Disadur guys Dari goal Nah ini guys Ini penghinaan nih guys Nah lihat tuh Diteriaki tentang Messi guys Kata-katanya Pokoknya gak layak lah guys Aduh sakit Pokoknya gak layak lah Ini masuk dia ke hotel Di Barcelona guys ya Presiden dari PSG Hal-hal seperti ini sebenarnya Membuat clash ya Mungkin ya Suatu hari antara Sporter juga pastinya Antara Barcelona Dan PSG Teman-teman Oke Itulah dia beberapa Kejadian-kejadian Di luar lapangan Yang menjadi headline Pemberitaan Akhir-akhir ini guys ya Sebelum pertandingan Barcelona menghadapi PSG Hal-hal seperti ini Sebenarnya fair Sewar-sewar Mungkin teman-teman Sudah sering Melihat di Liga Inggris Mourinho Dengan Arsene Wenger Beberapa tahun yang lalu Tetapi Kalau berkaitan Tentang Memasang mercun Di depan hotel Untuk mengganggu Ganggu Ya Gak patut ya guys ya Tapi kembali Ya ini mungkin Pandangan aku Gak patut aku bilang Tetapi mungkin Pandangan teman-teman Patut sah-sah aja Memasang kembang api Mercun Di depan Ataupun tempat Penginapan hotel Dari pemain PSG Tapi aku berpikiran Positif Apa yang mereka Gak pasang itu guys Mercun Bisa jadi itu ada Perayaan Ulang tahun kek Ataupun perayaan Buka Cafe kek Ataupun perayaan Buka Restoran kek Nah Tapi aku berpikiran Positif guys ya Maka aku sampaikan Seperti itu Kalau misalnya Kita berpikiran Negatif Otomatis Ini gak sebenarnya Gak boleh lah Jangan seperti itu Kan mengganggu Setidaknya Pemain-pemain Yang sedang beristirahat Apalagi itu malam Jam 9 malam guys Waktu Barcelona guys Nah jadi kesimpulannya apa Hal-hal seperti ini Sebenarnya wajar Dalam sepak bola Tetapi Penghinaan-penghinaan itu Seribu kali gak sih Aku gak mendukung Terhadap Oknob-oknob tentu Itu gak aku dukung guys Kemudian Sekarang kan Corona Nah Dengan kerumunan-kerumunan Seperti itu Seharusnya pihak Berwajib lebih tegas Untuk memutus Kerumunan Di tempat umum Pastinya Yang ketiga Terkait tentang Merchun tadi Aku berpikiran positif juga Mungkin ada acara lain Di sekitar hotel tersebut Tapi kalau misalnya benar Oknob supporter Barcelona Melakukan hal seperti itu Kembalikan lagi Misalnya Fans Ataupun klub Yang teman-teman cintai Teman-teman suka Dilakukan seperti itu Apakah teman-teman Mau Nah itu aku kembalikan aja Ke teman-teman Oke sampai sini aja video Kalau suka teman-teman Sudah tahu Apa harus kalian lakukan Dan prediksi teman-teman Siapa menang Tulis di kolom komentar Bye